Sejumlah warga yang anggota keluarganya menjalani rehabilitasi di rumah Bupati Langkat Nonaktif menolak dievakuasi tim gabungan kepolisian dan BNN. Warga khawatir akan mengeluarkan biaya jika anggota keluarganya dibawa ke tempat rehabilitasi. Inilah video amatir saat warga menolak anggota keluarganya yang menjalani rehabilitasi di kediaman Bupati Langkat Nonaktif akan dievakuasi petugas kepolisian dan BNN. Warga menilai kerangkeng yang berada di rumah Bupati Langkat Nonaktif sudah cukup layak dan nyaman sebagai lokasi rehabilitasi anggota keluarganya. Warga khawatir akan mengeluarkan biaya untuk rehabilitasi jika anggota keluarganya dibawa oleh petugas. Kabin Humas Polda, Sumatera Utara Komisaris Besar Polisi Hadi Wahyudi mengatakan kerangkeng yang berada di rumah Bupati Langkat Nonaktif selama ini disebut dijadikan sebagai tempat rehabilitasi pecandu narkoba gratis bagi warga sekitar namun tidak memiliki izin dari pihak terkait. Para warga yang direhabilitasi memang diperkerjakan kebun sawit namun tidak diberikan gaji melainkan hanya diberikan makan selama menjalani rehabilitasi. Kerangkeng yang ada saat ini sudah didirikan sejak 10 tahun lalu dan hingga kini masih terus diselidiki oleh tim gabungan Polda, Sumatera Utara termasuk terkait dengan dugaan adanya praktek kerja paksa yang diduga dilakukan dengan modus tempat rehabilitasi. Sudah kita tarik ke keluarga, kemudian warga yang disitu meminta untuk mereka tetap berada di lokasi tidak dibawa atau tidak dipindahkan ke tempat rehabilitasi tapi kalau misalkan dibawa ke tempat rehabilitasi yaudah lebih baik kami bawa aja kan gitu jadi kita memikirkan banyak hal tentunya ya tim yang ada di sana juga tidak memaksakan oh ya harus gitu kan Alasannya apa alasan mereka? Mereka menganggap tempatnya layak mereka menganggap tempatnya layak kemudian mereka menganggap tidak berbayar mereka menganggap ini sudah pas loh untuk anak-anak yang memang terpapar narkoba, anak-anak nakal remaja Warga yang sebelumnya ada di dalam kerangkeng di rumah Bupati Langcat nonaktif saat ini sudah dibawa pihak keluarga masing-masing ke rumah Tim Liputan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!